Halo cofren, soal kali ini berkaitan dengan materi transformator. Sebuah transformator B-listrik menurunkan tegangan 110V menjadi 6V. Oke, untuk lebih mudah memahami, kita buat ilustrasi seperti ini ya. Sekaligus kita catat data-data penting di soal tersebut. Nah, perhatikan. Trafo itu secara umum terdiri dari dua bagian. Bagian primer dan sekunder. Nah, di sini diketahui, bagian primernya itu terhubung dengan tegangan 110V dan sekundernya 6V. Lalu, jumlah kumparan atau dilitan di sekunder itu sebanyak 30. Yang ditanya, berapa jumlah kumparan di bagian primer? Nah, karena di soal ini tidak diketahui berapa efisiensi trafonya, kita bisa katakan atau kita asumsikan bahwa trafo ini merupakan trafo ideal. Jadi, berlaku persamaan VP per VS sama dengan NP per NS. Merupakan perbandingan sederhana ya, antara V sama N. Oke, lanjut. Untuk VP-nya sudah ada 110, VS-nya juga sudah ada 6, NP yang kita cari, NS-nya sudah ada 30. Kita kali silang. NP sama dengan 110 kali 30 per 6. 30 bagi 6, 5 ya. Ini bisa kita coret. Berarti sama dengan 110 kali 5. Sama dengan 550 buah lilitan. Jadi, jumlah kumparan pada bagian primernya harus sama dengan 550 buah. Oke, sampai berjumpa pada pertanyaan berikutnya.